Halo teman-teman Masih Jogja Ketemu lagi di KNE dan seperti janji kemarin sudah ada Malinda Rubah di Selatan Rubah di Selatan Masih di Selatan Dan kebetulan kita ada di ruang tengah Jadi buat teman-teman yang pengen Ikut tanang kurung disini langsung aja Dan buat yang Pengen nanya-nanya soal Malinda Seperti yang udah banyak Titip-titip kemarin itu langsung tanya aja Itu Apa kabar Malinda? Alhamdulillah Nama panjangnya siapa sih? Malinda Aski Jadi itu gara-gara jadi Malinda Aski Iya soalnya aku Sedang kalo liat Salah nulis nama Soalnya aku kan dobel-dobel M-A-L-L-I-M-D-A A-Z-K-I-Y-G-A-K Jadi kalo gak bener Jadi Buat teman-teman yang Atau teman-teman I.O. atau apa yang bikin acara Biar sampe salah nulis ya Kebanyakan tulisnya L-nya 1 Kayak kemarin L-nya 1 Ada juga yang Melidida itu Oh Melidida, kamu ngerti itu? JARUM ya JARUM Dulu ada tuanya atau yang Melidida itu Ada pertanyaan yang sebenernya Ini sih Dari dulu Dari 2018 kayaknya Tantanya yang kita teman-teman Akhirnya kita teman-teman udah Perubahan dari 2015 Terus sama proses 3 tahun 4 tahun Udah banyak panggung Albumnya juga Masih banyak apresiasi Responnya juga bagus Perubahan apa Dari diri seorang Melidida Di Selama 3 tahun lebih gini lupa Banyak sih yang pasti Yang satu skill Dulu tuh aku Cuma bisa nyanyi-nyanyi aja Gak-gak juga begitu yang Ngerti apa namanya Nada yang sangat-sangat kita lah Terus kan jadi lebih banyak ngerti Karena emang harus dituntut juga kan Terus nanti juga Jadi lebih bertanggung jawab gitu sih Jadi kan Perubah pun Dalam perubahan kita belajar Buat Memanage waktu Terus bertanggung jawab Berurusan dengan banyak orang Dan itu Banyak hal-hal yang gak bisa disediakan Selain itu juga Kalau dari Gue bah sendiri Aku lebih belajar Buat menghargai orang lain Dan Memahani ego Sendiri Kalau awal-awal Pancar tuh siapa putar Iya Udah Kita Warna aja Kayak sekarang Kayaknya kita harus tahu Lebih tahu porsi gitu Ini siapa yang harus Harus Ini harus kayak gimana Harus kayak gimana Kalau di atas Tadi kan kebanyakan ngomong Dihara Samun Enggak berarti Harus tahu nada Tangglish tahu nada Dan sebagainya Nah kalau di luar Di luar Kamu tetap sama rubah Ya gitu Berubahan Apalagi kan Frontman kan Kita bilang frontman Dalam 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 Pasti sih Kalau kan Enggak Enggak bisa Enggak bisa Mengelak Kalau vokalis Jadi Soalnya Jadi kalau di luar Harus lebih Apa ya Bukan terus Artinya jain gitu Enggak sih Cuman kan aku juga harus Setiap personnya juga harus Bertanggung jawab Dan menjaga sikap gitu Agar Tidak timbul sesuatu hal yang Negatif Dan akhirnya bisa Berdampak pada Pembangsa Pembangsa Karena Rubah itu bersempat ya Iya Dan kru-kru di belakang Orang dibalik panggungnya juga Iya Rubah itu Malah bukan berempat Semua kru itu malah Yang berubah gitu Yang di asas panggungnya Semua orang tahu Memang berempat Cuman Dibalik itu semua Enggak bakalan jalan Kalau enggak ada Roadman Enggak ada Stormman Enggak ada Enggak ada Kru Alat dan segala macam Nah kita pasti kewalahan sih ya Susah gak sih? Maksudnya Bukan Bukan persoalan gender ya? Bukan persoalan gender Atau Atau Seks Tapi sebagai Satu-satunya Pressure perempuan Di dalam band Nah itu Kayak memandang Persoalan Atau memecahkan Persoalan Di Teman-teman gue Kayak gimana? Kalau aku memang Biasanya Lebih ke Apa ya Tenengah kan Cuma jujur aja Rubah itu Tempat-tempatnya Egonya Tidik di semua Cuman Kan pasti Setiap orang punya ide Gini-gini-gini Biasanya aku emang Enggak begitu banyak yang Ngomong banget gitu loh Tapi paling ngelihat Selamat datang buat teman-teman yang bergabung Jangan lupa bisa nanya Kita sapa dulu Aduh Udah Ngeri Ini ada Anpolimails Ada Daru Aci Daru Aci Lalu Ada Sen Terus ada Deni Ki Ada Gatra Ada Juli Andis Ada Bimo Satriaci Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Halah Terus Ada Koko Dan lain-lain Ada Toto Aligalis Apa namanya tuh White Dental Yogyakarta Wuh Ada Gatra Nanya Hujan dan Malindaski Aku jadi tau Rasanya terduh Alah Gimana banget Ini dari kemarin ya Ini Kayaknya Bakalan jadi satu orang Yang Jadi platform nih kayaknya Iya Oke Masih kita tunggu Buat teman-teman pengen nanya Amapun ke Malinda Mal ceritain soal Proses album Kenapa Selama Harus dimunggu beberapa tahun sih Kok baru dikeluarin Padahal 2017 tuh udah putang lah Udah tinggal Tera Terus Lil Fox Udah Udah elak udah dapet Udah dapet respon baik Kenapa baru kemarin Jadi Banyak sih alasannya Pun karena memang Lagu Ruto kan Gak semua langsung Ada Di tahun 2018 Sebelas tahunnya Itu juga kita Bapak kita juga Ada beberapa yang Take ulang Take ulang Ketika gak Ketika gak Gak serap Wah ini jangan Kan kayak ini Apa ya Sama kayak Kalau kita punya anak Kita harus kasih yang terbaik Jadi kalau Dirasa belum Belum Sampas Atau belum Belum memuaskan Ya Yang penting Kita Puas jangan sampai kita Udah keluar Udah keluar Udah rilis Terus Oh iya ya Oh iya ya Itu yang diindari Sebenarnya mungkin Udah duang Betulnya kita juga Begitu buru-buru Kenapa? Gak begitu buru-buru Kaya Apa Jangan-jangan itu Ini strategi Marketing Bentar aja deh Biar orang nunggu dulu Nunggu-nunggu dulu Nanti begitu Ini Glebal Gak juga sih Emang karena Mungkin ini waktunya Elia Dan Di tahun ini Rubah cukup Apa ya Cukup siap Cukup siap Cukup siap Secara materi Secara konsep Untuk bikin albumnya itu aja Rubah Ini Gak dapet yang bener-bener Gak dapet Konsep Ini mau diapain Makanya kita Punya Berdiri di atas Fremisnya Fremisnya apa Ketika orang ingin Terlihat lebih Kita ingin lebih Terasa Ketika orang Ingin terlihat lebih Kita ingin lebih Terasa Apa alasan itu juga Yang cuma Dirilisnya digital Karena Kita gak bisa bohong Kalau zaman sekarang Digital Platform itu Berperang Penting Jadi kita kita lempar digital platform dulu dan juga karena secara dalam album fisik kita juga masih proses, kita juga masih studio banding kayaknya belum studio banding tapi emang dari strategi memang kita digital platform tapi ada rencana dekat fisik? iya jika dekat ini lah oh, kok isu baru ya, jika dekat ini rumah bakal merilis fisik dari album ini biar gak magang musisi magang belum punya album ini ada pertanyaan titipan dari temen-temen pas dan lain-lain tuh iya banyak dari temen-temen jurnalis yang lainnya tadi udah udah disampaikan sedikit oh ada yang nanya gini di postingan terakhirmu kemarin 6 hari yang lalu itu saya ngomongin bahwa ada harapan yang tidak sesuai dengan realita itu ada apa itu? itu 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 memang berkorelasi sih banyak hal yang di dalam situ di foto itu kebetulan ngomong pilih banyak hal yang ada di pikiranku jadi menurutku tuh yang bikin aku pribadi kayak punya pikiran yang segala macem itu karena ekspektasi sih ketika kita berekspektasi terlalu lebih terus kita yang gak dapet apa namanya target itu kita bakal jadi gaun itu juga beberapa hal ketika aku juga orangnya gak mau enggak mau bohong kalau masih denger kalau beberapa lihat ada pemainan-pemainan yang negatif oh iya? kok pernah di pemain negatif tuh? pernah dong ada beberapa pas apa tuh? banyak apa ya pokoknya ada dulu yang katanya miru ini lah terus yang terakhir tuh boring boring? iya boring itu dalam konteksnya konteksnya apa itu di atas pagu? ee tentang ngomongin tentang album rumba sih oh gitu album rumba di selatan 5 per 10 suara fokal sama gitarnya boring oh gitu itu langsung? ee di komen atau? di komen oh di komen di komen dan dia gak pake dasar alasan apa? enggak jadi kita gak tau itu sebenernya siapa itu pun akunnya kayak akun bogong ah elah itu lagi i know i know i know ini kan kita gak tau tapi ya mungkin dia benar kan itu kan tuh selera kan orang-orang mungkin dia benar tapi aku tidak juga tidak mau apa ya mengubah persepsi itu jangan seperti itu kritik itu boleh kritik kritik musik tuh kalah-kalah tapi seenggaknya ada alasan kenapa jadi jadi apa ya pembelajaran apa namanya kok motivasi sih apa namanya mau perbaiki diri apa namanya perbaiki diri gak pernah perbaiki diri sudah introspeksi introspeksi juga buat yang baru dateng ada wisang dan lain-lain ada cep 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 apa cep ken puer witch trippin ada gusti hendra ada ada bem halo ini be tem. dan ada ilham pamuji adinyos dan nikki gatrah aku nunggu rayuanmu lagi nah baru di omongin soal karya analogi karya kenapa pakai anak udah kepikiran pengen punya anak beneran kah iya sih Kan dulu teman-teman cerita ketika manding di Galeri Indonesia kayak Jakarta Kalau pertunjukan yang sama wayang itu ibaratnya proses kelahiran manusia, anak dan segala macam Analogi berubah, kenapa pakai anak Apa ya, sebenarnya lebih ke proses kehidupannya itu sendiri sih Kan anak itu sebagai perwakilan kehidupan gitu kan Jadi memang merubah itu kalau orang bilang kita memang belajar dari awal gitu Kita juga berproses, kita makin lama lebih dewasa Sebenarnya kita sekarang masih dalam anak-anak gitu Kita masih belajar, masih ngambil sana, ngambil sini, kita masih melawang buahnya Dan semoga kita bisa dilihat biasa dan punya beberapa hal yang bisa kita capai Sebenarnya ada korelasinya sama lagu Living Antara juga sih Kan Living Antara tuh lagu pertama lama banget yang rebah bikin kan Oh iya? Oh Living Antara? Bukan itu Fox Malanya? Bukan, Living Antara sama Malice Stein Itu inget banget aku dulu mungkin Pokoknya masih bertiga kan pas itu di Rektorat Kampus Sebelum Adnan masuk ya? Oh pas di Rektorat Kampus, aku udah ada dua nih Teman-teman aku punya tulisan nih Gimana, yuk, segerap, gitu kan Terus yaudah, segerap, jangan Tapi yang pertama nggak digarap itu Malice Stein, abis itu Living Antara Ya Living Antara itu bener-bener tentang apa ya Yang satu visual yang paling terngi yang dipalau ketika nulis di tengah darah itu Ayu si bapak itu sih Ketika nulis di tengah darah homesick juga Terus aku sebagai seorang anak itu keinget mereka di rumah khawatir Aku yang ada di sini gini-gini Abis itu, tapi abis itu aku juga harus Tahu ya aku nggak boleh balik, emang ini jalannya kayak gini Aku harus pergi dewasa, ini-ini Dan aku juga bakalan pasti ada ke posisi mereka Itu gelap banget nggak sih lagunya? Sedikit ngomongin megangperh nggak sih? Hmm... Apa ya? Ya, apa saja orang sih itu Tapi kalau aku dari pribadi itu Dan itu kan kita juga pasti Menjadi tua dan mati Sebenarnya lagu yang ceria Sebenarnya lagu yang ceria Tapi sebenarnya dibasarkan hal-hal yang sedih itu Rainbow After-nya juga itu Sama Living Antara Ingat banget lu Rainbow After-nya Aku nulis di Ini Sekarang serat UGM ya Yang belakang yang Perpuss Belakang Perpuss Perpuss UGM Perpuss UGM Yang ada tempat Baca Itu deh sama Oh, ngerti Itu bukuannya di situ Aku nulis tahun 2016 Itu kan senapain gitu? Nggak tau, ini emang Kan pasti adalah Masa-masa Jika lagi Dan kita kayak Hilang arah Hilang arah 2015 ya itu ya? 2016 2016 Jauh banget ya dari Dari isi terus main Jauh-jauh Itu sendiri ya Itu sendiri ya Itu sendirian Dan itu Pas jauh-jauh-jauh Kayaknya nggak Nggak tau mau ngomong sama siapa sih Tapi memang aku merekomendasikan Teman-teman yang merasa Sedih atau udang Dan Bidu nggak punya teman Itu berbicara Mending nulis deh Hmm Iya Itu efektif banget sih Aku kemarin baru nulis surat buat orang Soalnya Lima-embat Nggak tau di buang apa ini bahas Ya udah Berarti Kamu lebih nyaman Untuk Bercerita Ke Katakan Lewat tulisan Yang kamu simpen sendiri Atau kamu simpen lagi Dari badan sama lalu Serik Apa yang dimana Aku Lebih suka Kalau bener-bener hal yang menurutku Cukup aku yang simpen Ya aku lebih menulis gitu Cepun Kadang juga ada beberapa tulisanku Aku yang akhirnya menjadi lagu kayak Redo Ada juga beberapa yang memang Wah ini kayaknya aku simpen sendiri aja Gitu Karena aku pikir Cukup aku aja yang tau Tapi aku juga Kalau sharing pun Bener-bener tetap ke orang-orang yang detest sih Iya Jadi Nggak bisa Kan menurutku Lebih enak ke orang yang kita lebih Lebih tahu dengan kita Dulu aku pernah pas di Genja juga Pas ketika Apa Banyak makalah Terus aku nggak tahu Sudah siapa Aku ingat ada satu teman Sahabatku juga Tidak Waktu SMP itu udah lama nggak pernah ketemu Akhirnya aku Telepon dia kan Soalnya menurutku Kayaknya aku butuh orang yang Tahu aku di masa lalu kayak gimana Jadi nggak justifikasi amat lah gitu ya Hmm Iya Tapi itu pernah mempengaruhi Kamu sama rubah nggak sih Ketika Masalah yang ini tadi Peng belum ada tempat ngomong Ketika pengurus dan itu Kok mereka dulu kuat Dan harus Profesional juga Profesional Manggi A, B, C, D itu Pernah pengaruh nggak? Pernah pengaruh Jadi nggak mudi Aku tuh Aku sebenarnya enaknya mudian sih Mudian Terus ditambah Perempuan Nah gitu kan ya Terus Kadang kalo emang ada masalah Kaling Atau Ada yang ngomong apa Terus aku jadi kayak nyeletuk yang Padahal dia kayaknya biasa aja Tapi aku kayak Sensi gitu Tapi anak-anak juga saling artisi Jadi lagi ada masalah Jangan diusik dulu Oh gitu Naga tidur diusik Naga tidur diusik Sagittarius baru? Virgo Oh Kok murid ya? Apa? Aku baca-baca Di berbagai tempat tuh Ternyata seagittarius yang ada Muzi Tiba-tiba Ternyata makannya Muda sih Muda sih Muda sih kayak Muda Kalo pas kepergian Aku pernah sih Beberapa kali Sebelum Sebelum Sekarang Aku tuh nggak tau kenapa Sebenernya Takut Kalo mau nyanyi tuh Sebenernya Pasti mikir Terus Ini gimana ya Ini bener ya Ini orang yang kuas gak ya Sebelum Sebelum itu Malah jadi aku Nggak bebas Nggak bisa terekspresi Secara Terus Juga pernah sering kalo nyanyi Terus tiba-tiba tuh blank Tapi Lupa lirik gitu Tapi Tapi aku tuh kayak kosong Langsung dimiliki Tapi aku aja Nggak tau Nggak tau Jadi itu tuh beberapa kali Cuman Sekarang aku lagi tanya Ya nggak apa-apa lah Jangan dipungkirin Ini Ngomongan orang tuh Itu salah aja Iya Makin Makin gede Seseorang Pasti Ngomongan akan tambah banyak Baratnya kayak Confucius gitu Aku makin tinggi Ranting Yang beli Itu Angin yang menerpannya Semakin banyak Oke Denny gila lagi Kenapa pilih Nama rubah Bukan kupu-kupu Atau kucing googling Karena nanya itu Pertanyaan yang sangat tidak pernah ditanyakan ya kayaknya Iya boh Enggak Sering banget Sarkas mo Enggak Kalau secara analogi Kalau Rubah kan sebagai Begit berharapan ya Kita pengen kayak Rubah yang Bisa Kalau Rubah kan Hewan yang bisa Ditemui dimana aja Itu Begit berharapan Taranya biar bisa Diterima dimana saja Kalangan apa aja Terus Kalau rubah kan Hewan yang mustis kan Kita juga pengen jiwa kita, soul kita tuh se-wiskus itu Kalau pupuk-pupuk nanti gimana dong? Ntar kalau pupuk-pupuk hidupnya cuma seminggu kan ya? Iya Nanti mati dong? Karena kunang-kunang Nah kunang-kunang itu juga lumayan serem sih Jadi kunang-kunang itu ketika mau Eh lagi musim kawin Ketika mereka sudah kesana yang terjantan sama bebinanya udah ketemu Udah kawin Si bebinanya tuh makan yang terjantan Oh, apa yang besar itu? Itu, itu kunang-kunang Masa iya mau kunang-kunang di selatan makan matang malang Kalau mah tau gimana rubah nonton Mowgli aja Pastinya binatang rubahnya kayak gimana-gimana gitu Nonton Narto Narto Atau enggak Tenchi Ada Aska maulah Aku belum Aku belum telat kan nontonnya Oh, belum 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 Aman-aman Aska ini Temennya Dian Mbak Dian Mbak Dian IBC Kamu kan pernah jadi, jadi inget pernah makan di IBC ya? Itu ngapain sih jadi ilustrator? Iya jadi ilustrator sama Ya bagian bisa sih ngelain on Bukan aku juga suka buku Bentuk buku tuh aku suka gitu Selain baca, aku juga suka baca baru-baru SMA, SMA, SMP tuh baru mau baca novel Karena sebelumnya aku lebih suka komik sih Kayak lihat apa sih tulisan semua Ya Tapi makin Maksudnya makin Oh suka abis itu liat buku tuh Apalagi liat purpose tuh kayak Serang gitu kayak banyak bukunya Ini Apasih Ada tuh dijual lah Aku lupa namanya Itu kayak layout Dikin ilustrasi Iya Dikin ilustrasi kan dia itu Yang kumpulan cerita itu apa? Kumpulan terpeh Dua rapai gitu-gitu Ya gitu deh Pokoknya satu buku itu Ada 10 cerita lah Kalau lapangan Per 10 cerita Per cerita itu Ini harus dikasih ilustrasi Yang merrepresentasikan cerita Jadi ada 10 cerita itu Ada cover 9 juga Aku lupa Aku juga belajar sih Belajar bener-bener bikin buku yang Kan sebelumnya aku megang in-design buat Lewat buku Cuman manual Ternyata emang ada cara yang Kayak emas apa Pitch master Masih lama Jadi dia lebih banyak belajar sih Nah Kepi Taraneka Aku gak ngerti Dia anak gak sih Oh Oh Belum ada yang nanya Sekarang lagi baca buku aku malah Aku Malah belum baca buku Belum Belum cepet ya Aku yang Ini baca buku Beli buku juga Karena Ini Karena Speaksif Ini Hello New York Oh Hello New York Buku ilustrasi Tapi aku ilustrasi ampun Udah ya Udah Ada potensi Tarik gel gak sih Hah Apa itu Ditarik gel gak Mereka pulang Oh enggak Aku udah minta izin Kemarin udah bilang Duh aku mau Nekas beli beja Pun mereka juga ngasih Nekasih Lampu hijau Setelah Melihat track recordnya Seperti ini Dan Dia gak bisa bohong Kabar saik lah ya Gak bisa bohong Kalau mereka pasti Kapan Kapan Hidu Kapan Kali Nanti bu Mereka mau bikin konser Pulang kampung Iya Ini kode ya Ngetap di yoga Hahahaha Info penerakan dong Ini Tapi ada lagi nih Ini dari Teman Merdeka Komen ya Soal Jepara Aku tuh Pengen tau bagaimana Masa kecil Malenda SD SMP SMA Terus dikeluarkan Nih Nih Oh Aku Anoknya Emang dari Kalau masalah nyanyi Emang dari kecil Dari TK TK tuh lagu Dari TK SMP Atau SD Lagu andalan tuh ada tiga My Heart Bila Gowon itu punya Celine Dion TK cuy Penyibah saya Inggris Depokan Aku masih nyanyi lumba-lumba Tiba bener-bener kosa dulu Abis itu Bunda Mary Guslo Eh Mary Guslo Bener ya Iya Mary Guslo sama Pergi untuk kembali tuh Elan-elan TK Iya Eh teman-an kue TK tahun berapa sih TK tahun berapa sih Sekarang 2014 Aku pokoknya kalau kuliah Gak tau berarti 2014 Berarti Kayaknya 96 Iya Mata sih Iya Terus keliatan tuh lapa Enggak Paling aku shock loh Pergi untuk kembali Pergi untuk kembali Pergi untuk kembali Ternyata lagu bunganya Mas SMP Yaudah itulah Iya Itu pokoknya lagu tiga itu Sampai aku bang Tapi itu Maunya si nyanyi ini loh Sampai inget ada foto tuh Apa namanya Aku nyanyi Pas Pas kepisahan Terus ada temanku kembar Kebetulan Aku lupa namanya Terus dia jadi Penari Kembar Terus kalo emang Dari kecil memang nyanyi Terus tuh sering ikut lomba Keroncong Habis itu ikut Paduan suara itu SMA Karena Ditarik sama guru Karena Aku ikut lomba Keroncong kan Habis itu Dapet Terus tuh bilang Bro Kamu anaknya SMA kan Betul kan Iya Pak Kamu kok gak bilang gini gini Dari Caranya itu kan Lombanya atas nama sendiri kan Oh bukan sekolah Bukan sekolah Esok harinya Ditarik aku ke Ini Oh Sekitikir kenapa Kayaknya Koneknya back-back aja Habis itu disuruh ke Ruang kepalanya sekolah ke situ Beneran Leri ya Langsung ke ruang kepalanya sekolah Abis itu Oh kamu kemarin ikut lomba gak gini gini Abis itu suruh ikut Paduan suara Habis ikut paduan suara Ada juga grup vokal yang Lomba-lomba gitu Abis itu Kalo kecil pernah ikut Lomba model Oh model juga Satu kali doang Itu menang Favorit Piala tapi kecil sih gini Nari juga Yang aku gak pernah Dunia semia Gak pernah aku sentuh Baru ngerti sekarang ini Karena Sering ke Ini ya Atau diajarin seseorang mungkin Kebetulan Apa Memang Ada Temen yang Dia fokus di Ditar gitu kan Jadi Ditarisnya Atau kayak gini Sosesnya Lebih kompleks ternyata Kalo Ditar sih Iya sih Semuanya harus dapet Suara iya Gerak iya Kan Iya Bener-bener gak bisa Gak bisa bongong kalo gak pernah latihan tuh Pasti keliatan Ada gak sih sifat-sifat masa kecil yang Atau bukan sifat sih Momen masa kecil yang pengen kamu ulangi Ketika aku melihat sesuatu tuh Positif gitu Kayak orangnya Aku berdua ikhlas gitu Kayak Dulu aku gak begitu pintar ya Sf nya tuh Ya setengah-setengah lah Kayak Apa Dapet nilai yang gak tinggi banget tuh Kayak Udah lah gak apa-apa emang belum rezeki nya Seorang tuh kayak Wah ini harus kayak gini Ini harus kayak gini Kita udah kenal kecewa Kita udah pernah rasa Sakit gitu ya Ada segala bahasa gitu Dan Pas waktu kecil juga Apa ya Waktu bareng-bareng sama keluarga Dan Apa ya Momen keluarga tuh Lebih Ganti Terasa gitu sih Kalo sekarang kan Kebetulan di rumah Anaknya udah pernah bisa keluar Terus udah punya kesubukan masing-masing Jadi Apa ya Di rumah tuh gak sehidup dulu Makanya ini kayaknya Butuh Cucu deh Gak tau Kakak Kakaku maksudnya bukan aku ya Kakaknya Harusah ngarep gitu Oke Ada Gilang Sangka Tua Luda Sendasmu Itu Ada Denny lagi Malinda sebagai pribumi Ceparah Bacinya Tau kisah Kalinyamat Kalinyamat Temenku Gatra Keturunan Kalinyamat Kalinyamat Kalinyamantan Apaan Eh udah gak Oh dia gak No Ngelujuh nih maksudnya Oh iya 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 Good job Good job Kalinyamat 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 Ini Soalnya kan deket kan Kalau kita tarik ke Apa yang kamu lakukan sekarang Kalinyamat Kan mengangkat juga Kalinyamat Kalinyamat Kan mengangkat juga Kalinyamat Kalinyamat Ngomong Yang Orang-orang 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 Paham mistis Atau Cuman sekedar Udah kita Kita lihat cerita Kita lihat susah Semuanya penting sih Karena semuanya punya Sudut pandang yang bisa ditawarkan Jadi kalau yang merapi kemarin memang kita kan langsung datang ke sana Jadi kita pas masuk museum itu juga benar-benar kayak apa ya Oh masuk museum merapinya Itu kan museumnya dia cuma kecil kayak bekas rumah yang kena lahari gitu Itu benar-benar masuk tuh amal rasanya benar-benar kayak senyap Oh iya maafnya padanya tuh rame di luar tuh rame cuman kayak pas masuk tuh kayak ada Kayak masuk ruang apa udara plop kayak gitu ya Oh kayak pengap terus udah tau deh rasanya emang kayak kita tuh dibawa kayak perasaan jadi dipegang gitu Terpegang kayak gimana gitu Terus abis itu melihat yang ditinggal-tinggal di apa barang-barang yang masih ada itu kan Disitu kita oh ini dulu masih dibuat ini dibuat ini dibayangin Terus ternyata tinggal dia doang yang ada yang tuannya sudah gak ada Itu paling lebih tuh dia baca, melihat Habis itu kemarin juga ketemu sama orang yang dari sana kan diru kincunnya juga Jadi semua itu abis itu paling diem Habis itu kalau udah paling diem di kamar ini Ini Aduh kok nilis Oh berarti nulis liriknya itu kamu juga Itu Satu satunya lirik berbahasa indonesia gak sih? Yang berbahasa indonesia itu ada Marapi, Mata Air Matan Sama Istana Dukarya Tapi aku gak bisa bohong sih kalau lirik berbahasa indonesia itu sisa Kenapa? Gak tau ya Kalau bahasa indonesia itu Kayak aku dengar Ah ini gak deh Gak ada gitu Tapi aku suka sih kata-kata lintang tuh yang pas kemarin dia bilang Kita gak boleh Gak boleh apa ya merasa Gak ya Kita pasti bisa kok nulis bahasa indonesia dan Tergantung semua itu tergantung Pembawaan kita kalau kita enjoy Orang juga dengerin lagu kita jangan enjoy Liriknya juga pasti nyampe Kita jangan ragu-ragu gitu Kita juga belajar nih sekarang Kemarin juga banyak orang yang Liriknya bahasa indonesia dong Mungkin indonesia dong Kemang kok Pake bahasa gitu Liriknya gak bener Aku tuh suka tuh yang Lirik-liriknya Ini Punto Aji Oh oke Punto Aji sih yang aku ya Agu mantra mantra itu Bener-bener Bener-bener Lirik bahasa inggris? Bahasa inggris tuh kayak Orang bilang Bukan pattern sih Kalau tadi bahasa indonesia kan suka Mantra-mantra-mantra Bopo Aji Bukan-bukan Kalau inggris? Ya sebenernya Siapa ya? Itu emang asli sih Jadi gak entah ya Tapi Karena bahasa inggris tuh Gak ada yang Bener-bener Kuit sih Bukan gak ada sih Tapi Kata-kata yang biasa Itu tuh tetep Enak dan tersampaikan gitu Kayak orang Kalau bahasa inggris bilang Wah kamu jahat gitu kan Kayak Waki Gimana gitu loh Inggrisnya Banyak ya Yang evil lah Apalah Yang tak terselam Misalnya gitu-gitu Ada Kalau Bahasa inggris kan Dia Kata-katanya kan Expressif kan Dia lebih Expressif gitu Bahasa inggrisnya juga Iya Cuman aku yang diksinya Perambahnya Nah Itu menjawab Beberapa dosip di luar sana ya Yang bilang Wah Rubah Ini nih Soal inggris-inggrisan Pasalnya Bapak inggris Gak gede juga ternyata Makanya sebelum Sebelum Justifikasi sama Sesuatu Ada baiknya Kita mau langsung Ngomong orangnya Ini gitu kan Ini lebih enak Nah Kita sapa lagi Sekarang Ada Teguh Josh Halo Teguh Selamat buat Albumnya kemarin Iya Terima kasih Terus Ada siapa lagi Ini ada Gatra lagi Pernah nggak Saking Seneng Dan grogi Jadi bingung Mau ngomong Atau Nanya apa Oh pernah Mungkin maksudnya Ketika di atas panggung Saking senengnya Yang nonton banyak Adrenalin naif Kamu lupa apa yang mau kamu ngomongin Sering sih Aku sebenernya Termasuk orang yang Tidak pintar berbicara Gak yang Ngomongnya tuh Belepotan gitu loh Jadi Aku punya kebiasaan Sebelum Manggung Itu Pas badan Atau pas mandi Itu udah mikir Aku mau ngomong apa ya Oh Konseptual jadinya Oh Ini kayaknya Soalnya kalo gak kayak gitu Itu Aduh Pasti aku jadi Eh Eh Tapi sekarang kan Karena Jam terbangnya Ini kan Jadi Aku juga Lebih Terbiasa Dan Ketika di atas panggung Oh ya ini Kayaknya ini Jadi lebih komunikatif juga sih Kamu ngeliatin gak sih Krap Krap Kayak misal Wah krapnya disini Aku harus ngomong disini Itu langsung Atau Sebelumnya udah kayak Kipirin dulu Kayak misal ke Ini kan udah sering tur ya Baru ini sering tur Kayak ke Makassar Wah di Makassar ini Kenapa musiknya Begini Jadi harus memang begini Atau memang pas di atas panggung Pas di atas panggung sih kalo sekarang Jadi ngeliat Oh ini Apa High-nya kayak gimana Terus terhadapkan Kalau disitu juga ternyata kan Oh ini Kayaknya gini Jadi langsung Spontan Sekarang-sekarang Tuh Spontan Ada Teguh Wah Telat nih Enggak kok Ada di Tiajir Rambang Mas Rangga Boleh Ada Mas Indramenus Selamat datang kembali Ya kemarin baru dari Myanmar Iya Surabaya Oleh-oleh cerutunya bos Aing dibagi Terus Dewa Rahmanto Ada Dewa Rahmanto Ini tolak RUU Permusikan Enggak Dia bilang Tolak dong Tolak Tolak dong Kan aku upload Gak follow ya Mau promosi Apa sih Yang membuat kamu harus Menolak selain ekspresi budaya Tadi ada pengatangan ekspresi budaya Dan lain-lain Aku lebih karena itu sih sebenernya Itu sebagai tonggak utama Kenapa aku Apa namanya Menolak itu Karena bener-bener ngekang Seseorang Untuk Berekspresi Kalo kita ngeliat kan Semakin lama Semakin Semakin kesini kan Kita kayak dilarang ini Dilarang itu Itu malah membuat seseorang Jadi Memberontak gitu loh Kayak Katakanlah Kayak Kalo ada anak kecil Kamu gak boleh gini ya Kamu jangan ngerang kok Dia pasti malah ngerang kok Kayak gitu-gitu-gitu Jadi Kalo kita bebas Kalo kita Seharusnya Apa ya Seharusnya Pemerintah Seharusnya mereka itu Beliau-beliau itu Mengerti Dan Tidak menganggap kita Se-anak kecil itu Kami itu dewasa Kami tahu apa yang baik Apa yang dulu Kayaknya gak perlu deh Enggak sih Jangan musik-musik Kayak Atlet kan Iya gitu maksudnya Ya Apalagi Ada Dana Hamisena Rambut mucu Ya kayak Narji ini Ada Indra Menus Mewakili teman-teman yang lain Pasangannya yang mana Oh akhirnya Yang itu Yang itu Yang kakinya dua Yang kepala nya satu Alhamdulillah Ini gogon-gogon Aduh malah Jadi gak apa-apa lah ya Gogon-gogonnya pada Waktu kita terakhir ketemu Di Jadi... Tebi, yang kamu dua sama lintang itu Kamu kan berbentuk-bentuknya Mas Malingda sama Ini... Jadi menyebutkan banyak pertanyaan dan kesedihan di situ Kesedihan? Masya Allah Oh damn... Oh damn... Jadi? Pertanyaannya pada Stasi Ya udah ada Hehehe Masa ada jomblo mulu Udah ada Tapi bersabar aja Apa tuh? Bersabar buat yang sedih Nah itu ya, oke Ada Leo Kunto, ada Teguh Jos Ah pertanyaanmu Terwakilkan, oke maturnumun Mas Nus Dana Hamisina mewakili adik-adikmu mas Pasangannya ya Ah udah smooth Ini yang mau dititip pertanyaan Bisa siapri Oh... Banyak yang malu mungkin Jadi akhirnya terwahgil sama Mas Indra Menus Ehh... Cara ngilangin tulisan ini gimana? Hahahaha Cara ngilangin komen gimana ya? Maksudnya komennya kok Menghalangin wajahmu Oh... Kan bener kan? Itu bilang tadi Aduh... Susilo Wahid... Susilo... Teguh itu Desla disuruh tukar posisi Ya, ya, ya... Ya Allah... Anget Mas... Ya, baiklah Halo... Udah... Tukar posisi Puas itu ya Lalu ada... Gimana ngobrol ya? Kamu lagi Gak ada yang ngejawab Mas Menus Kapan noise bombing kolaborasi Sudah punya album Color Review Belum tukar posisi Biar Rangga yang ketutup Mukanya... Ya... Ehh... Ya... Ya... Oke... Oke... Ini nih Mas Menus nih Padahal dia tanya Pasangannya Mas Desa yang mana? Cokobi pasangan ini Mas Ini ngerti Cokobi dong Cokobi di... Panganan di Sincan Dias tak terhalang Ya... Aduh... Baat sih... Hehehe... Manteng Ada pertanyaan di mana lagi nih? Dari teman-teman Pencapaian pribadi Pencapaian pribadi Seorang Malinda Itu apa sebenernya? Entah itu bersama rubah Atau di luar rubah Pencapaian imedi Pencapaian Kalau secara rubah sih Menurutku pencapaian yang paling Tertinggi sih Belum kesampean Resist fisik nih belum Resist fisik? Ya, belum Meskipun udah dicicil digital Selain itu juga menurutku Yang... Tur Eropa kemarin tuh salah satu Apa ya... Bener-bener kayak... Coba punya kesempatan itu tuh Bener-bener udah... Gada yang gak lahir Kesempatan itu sih Momen itu ya? Momen itu ya? Momen paling penting 2018 Semarin ya? Tadi kalau mau kesana lagi liat tiket Masa cuy Uuuuh Terus? Terus kalau yang pribadi Ayo ya Oke ya Mungkin itu sumber untuk tu sendiri aja Hmm... Ya... Cucu tadi aja Oke... Oke... Ehm... Di Eropa 2018 Jadi pengalaman Pengalaman baik Pengalaman baik Pengalaman baik Dan itu kamu lihat gak sih? Perbedaan apresiasi Pendengar musik disana Dengan disini Apa yang kamu lihat? Bener-bener beda sih yang masih Dan kebetulan Aku pas ke Eropa juga Gak cuman melalui tentang Ngeliat sekitar tuh gak melalui tentang musik juga Memang... Memang orang-orang luar tuh lebih Open-minded Dan mereka gak malu Untuk bertanya Secara langsung Tanpa ragu-ragu gitu kan Mereka gak kayak Apa ya? Mereka tuh gak kayak bertanya-tanya sendiri Dan akhirnya malah mereka yang memutuskannya sendiri Oh gitu? Kan kalau orang sini kan kebanyakan kayak gitu Tapi mereka lihat Kebanyakan pofadis ya ikut Kalo mereka tuh emang bener-bener Tanya Mau tanya tuh Terus Mereka gak yang Apa bener-bener ngelihat Ngeliat 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 Dan kebetulan Memang fasilitnya Bahasa Inggris Tapi mah di Perancis kan Gak semua orang Yang bisa Oh iya Tapi mereka Kebanyakan masa lalu ya Apresiatifnya tuh Lumayan Gak lumayan sih Memang bener-bener Mereka tuh Apa ya Apresiatifnya tuh gak cuma sekedar Apa sih ini dari Kan biasanya ada yang Dari Asia Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Ngeliat Penilai Dan mereka juga Ngasih masukan Berubah dikasih masukan apa Sama orang-orang Penonton disini Ada yang ngapurin Ngeliat 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 Dan pasti Ada yang Ngomong sama Itu Cuman Sebenernya Itu juga sebuah Sebuah motivasi sih Lebih terpatnya bilang Kalian Ini Bagus banget Kalian harus Apa Lebih dari ini Kalian harus Perusahaan Karena aku yakin Kalian bisa Apa Namanya Mencapai yang Ketinggilah Itu jadi Motivasi sih Yang kemarin tuh Apa ya Sama kayak Kata-katanya tuh Hampir sama Kayak yang Aku kemarin ketemu sama Mbak Indah Laras kan Itu yang Apa yang dia sampaikan juga Disampaikan juga Temanku Yang ada di Luxembourg Itu dia bilang Mbak Indah Mbak Indah Kamu tetep lakuin Apa yang kamu suka As long as you believe it You belong Maksudnya Jadi Sudah lakuin aja Kalau kamu ngerti ke positif Gak apa-apa Jangan Jangan kirauin Ngomongan orang Lama ke positif Panta lagi terus ya Berarti kemarin Sembuk juga Gak sembuk Austria Gimana tuh Cuman Prancis Belanda Belanda Gimana Eh Belanda Jerman Oh iya Jerman Harusnya Bel skull Belkos Kenapa Belkos Belkos Kota Kota Paling Kota Paling Belkos Hanya Bukan aku yang diajak Ada Ada Di gereja sana Salah Ada itu ada, dibilangnya ada darah esbjesus oh iya iya iya, tau 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 jadi penasaran tuh abis dendam info gitu kalau kemarin sih ngomong sama Mas Menus ada yang belum kesampean di Amsterdam beli-beli buku bekas oh karena ga sempet ga banyak di Amsterdam juga banyak artifak menarik apalagi soal repatriasi Indonesia apalagi buat temen-temen yang suka kamu kan disana legal tuh oh iya iya suka ijo ada Kamtis Pemalang selamat bergabung ada Muldan Art oh apa kabar Jogja baik balik Jogja sini dia dulu di Askos si Muldan Art ini dulu yang sering membantuin Asmara Asmara Coffee kalau sudah ada pasangannya yuk mari kita lihat bareng bareng kok malah aku yang grogi oke oke ini jam berapa sih? sudah sejam belum? oke pertanyaan terakhir bukan pertanyaan terakhir sih sebenernya kalau biasanya aku pengen temen-temen itu menyampaikan sesuatu enak-enak apapun itu entah itu berhubungan dengan musik politik sosial, budaya, hukum, keamanan, segala macem bebas kalau aku sih lebih ke apa ya sekarang tuh orang-orang banyak yang krisis kepercayaan diri sih jadi aku lebih pengen buat temen-temen tuh lebih mencintai diri sendiri gitu jadi kita tuh segala apapun masalah tuh pasti ada jalannya pasti ada solusinya kita jangan sampai membuat kita terpuruk karena kalau kita sudah terpuruk udah kita gak bakal bisa ngapa-ngapain lagi carilah teman gitu kamu harus bisa ngeluangkan waktu untuk mencari teman, ngobrol karena menurutku apa-apa kan semua masalah tuh dengarnya bisa terhubungan saya ketika kita didik bersama dan berbicara Compact your sentence pokoknya gitu ada lagi? makasih masyarakat ya sisihkan uang untuk beli rilisan kristiknya rupa sebentar lagi dengarkan lagu-lagu mereka di gerai digital pas des aku di sebelah gatra dia ngetik dihapus lagi ngetik dihapus lagi gitu he he yowis narmu pokoknya yang belum bisa gabung disini bisa nonton di channel youtube ini kita save tuh pokoknya terimakasih banyak thank you malinda iya terimakasih masyarakat dan thank you buat teman-teman juga sampai ketemu lagi oh iya dua minggu lagi sama judit judit bye bye terimakasih bye 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 tapi